Perang Saudara Finlandia yang terjadi pada 27 Januari 1918 hingga 15 Mei 1918 merupakan perang saudara yang memperebutkan kepemimpinan Finlandia pada masa transisi dari periode keharia patihan atau pendahulu negara Finlandia modern di bawah kendali Rusia menjadi negara merdeka. Perang tersebut merupakan bagian dari kekacauan nasional, politik, dan sosial yang disebabkan oleh Perang Dunia Pertama di Front Timur Eropa. Perang yang berlangsung selama 4 bulan tersebut melibatkan dua kubu. Kaum merah yang dipimpin oleh Partai Demokratik Sosial melawan kaum putih yang dipimpin oleh senat yang non-sosialis dan konservatif. Kelompok paramiliter dan pendukung garda merah terdiri dari para pekerja industri dan agrarian, menguasai kota-kota dan pusat industri di Finlandia Selatan. Sementara kelompok paramiliter garda putih yang terdiri dari para petani dan faksi kelas menengah dan atas menguasai wilayah pedesaan di Finlandia Utara dan Tengah. Ketika Finlandia masih dijajah Rusia pada tahun 1917, Finlandia mengalami pertumbuhan penduduk yang terbilang tinggi, industrialisasi, pre-urbanisasi, dan munculnya gerakan buru lokal. Sistem politik dan pemerintahan Finlandia sedang melewati fase transisi demokratisasi dan modernisasi yang tidak stabil, sementara keadaan sosioekonomi dan budaya rakyat secara perlahan mulai membaik. Perang dunia pertama memicu runtuhnya kekaisaran Rusia dan perebutan kekuasaan, militarisasi serta krisis antara gerakan buru Finlandia melawan kaum konservatif. Deklarasi kemerdekaan Finlandia sebagai negara yang berdaulat pada 6 Desember 1917 telah gagal mencegah disintegrasi masyarakat. Pada Februari 1918, kaum merah melancarkan serangan yang gagal meskipun mendapat bantuan senjata dari Rusia. Serangan balasan oleh kaum putih yang dimulai pada bulan Maret mendapat dukungan dari pasukan Jerman pada bulan April. Pertempuran besar yang menentukan jalannya perang ini adalah pertempuran di Temper dan Vipuri yang dimenangkan oleh kelompok putih serta pertempuran Helsinki dan Nelati yang dimenangkan oleh tentara Jerman, sehingga membawa kemenangan pada kaum putih. Taktik politik yang diterapkan oleh kelompok merah maupun putih ialah taktik teror politik. Banyak dari anggota kelompok merah yang tewas akibat malagizi dan penyakit di kem-kem penjara, dengan secara keseluruhan 39.000 orang tewas dalam perang, termasuk 36.000 orang Finlandia, dari jumlah populasi sekitar 3 juta. Setelah perang ini berakhir pada 15 Mei 1918, Finlandia akhirnya lepas dari cengkraman Rusia dan masuk ke lingkup pengaruh kekaisaran Jerman. Senat Finlandia, yang saat itu konservatif, mencoba mendirikan monarki Finlandia. Tetapi rencana ini batal berhubung tumbangnya Jerman dalam perang dunia pertama. Finlandia kemudian menjadi negara republik demokratik yang independen. Perang saduara ini telah memecah bangsa Finlandia selama bertahun-tahun dan hingga kini masih menjadi salah satu peristiwa yang paling bermuatan emosional dalam sejarah Finlandia. Namun, masyarakat Finlandia disatukan kembali melalui kompromi sosial yang didasarkan pada budaya politik dan agama moderat serta pemulihan ekonomi pasca perang. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!